nama komponennya adalah hand trailer parking brake ke bawah, maka akan terjadi pengereman pada trailer komponen yang di dalam seperti ini ada setiap lubang ini diberi nomor, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 nomor 1 ini supply ini dari mana? dari tangki parking nomor 2 ini output jadi setelah dia masuk dari sini dia akan keluar dari nomor 2 dan nomor 3 ini adalah evakuasinya satu supply-nya ini pressure yang masuk nomor 1 harus sama dengan pressure di output nomor 2 tanpa kita menggerakkan tanpa kita menggerakkan hand trailer parking brake ini spesial toolnya kita konekkan ke cobbler tadi ini kita pasang setelah kita pasang kita konekkan ke pressure gate ini untuk mengetahui berapa pressure stand by untuk ke hand trailer brake ini ya pressure gate nya masih 0 kenapa? karena kita belum melakukan release parking brake ternyata angin pressure ke trailer itu sebesar sekitar 8 bar sekarang kita coba menghubungkan untuk port nomor 2 jadi setelah kita ketahui pressure untuk masuk ke nomor 1 itu sebesar 8 bar nah untuk port nomor 2 ini harusnya adalah sebesar 8 bar jika dibawa dari 8 bar maka dia akan melakukan drive secara otomatis ke trailer nya jika ditemukan di port nomor 2 dibawa dari supply untuk nomor 1 berarti ada kerusakan di hand trailer brake ini oke angin sudah penuh kita coba untuk release masuk ke brake ya ternyata dia sama jadi 5, 6, 7, dan 8 bar itu menandakan bahwa hand trailer brake ini masih fungsi untuk yang dipasang di truck tersebut jadi intinya adalah serapa inputannya harus sama dengan outputannya yang masuk 8 bar keluarnya harus 8 bar